Intro Tahun 2011, dana segar APBD distop untuk setiap klub sepak bola. Hal ini menantang klub seperti PSS Sleman untuk hidup secara mandiri. PSS berhasil membuktikannya dengan ditandai dengan keberhasilan mengedukasi para supporternya untuk membeli tiket yang resmi dan berhenti percaya kepada calo tiket. Video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja instagram peptalk.jersi Seperti klub sepak bola lain yang berdiri di era perserikatan, PSS Sleman juga sempat merasakan nikmatnya hidup tanpa beban. Menjalani roda kompetisi dengan kucuran dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hat istimewa yang tidak bisa dirasakan oleh klub yang berasal dari kompetisi Galatama. PSS Sleman mulai berdiri pada tanggal 20 Mei 1976. Awalnya PSS ini hanyalah klub untuk bersenang-senang. Harapan didirikannya klub ini hanya supaya warga Sleman bisa mempunyai wadah untuk saling menambah teman. Dengan begitu persaudaraan dan persatuan sesama warga Kabupaten Sleman bisa ikut terbangun. Tahun 1979 atau 3 tahun setelah dibentuk, PSS mulai menjalani kompetisi perserikatan dari divisi 2 daerah istimewa Yogyakarta. Musim demi musim berjalan dan PSSI pun mulai merubah format Liga. Perserikatan dan Galatama digabung dan Liga Profesional pun terbentuk. Selama itu PSS dan banyak klub lain terus mengandalkan APBD. Hingga akhirnya mereka dipertemukan dengan kenyataan yang baru. Keistimewaan yang dirasakan klub-klub era perserikatan dicabut di tahun 2011. Menteri Dalam Negeri saat itu kemauan Fauzi melarang penggunaan APBD untuk membiayai klub-klub profesional. Hal ini tentu mengejutkan bagi klub yang tidak siap dan terbiasa dengan kecuran dana dari APBD. Namun tidak demikian dengan klub yang kreatif. Mereka memikirkan dengan baik dengan beragam cara supaya klubnya bisa bertahan. Dan di antara itu ada klub PSS Sleman. Pada musim 2011-2012 dibentuklah sebuah perseruan terbatas diberi nama PT Putra Sleman Sembada atau PT PSS. PT ini didirikan tanggal 26 April 2012 untuk menaungi PSS Sleman sebagai klub sepak bola. Dengan begitu PSS tidak lagi bergantung dengan dana APBD. Mau tidak mau PSS Sleman harus bisa mandiri. Manajemen pun mulai membangun sistem supaya klub bisa tumbuh dan menghidupi. Perubahan terjadi di Stadion Maguwo Harjo, kandang PSS Sleman. Tulisan seperti No Ticket No Game, Beli Ticket Di Calo Haram, All Calo, All Bastard, dan beberapa tulisan lain tertempel di dinding dan di depan loket. Tujuannya jelas supaya penonton membeli tiket resmi yang telah disediakan pihak klub. Hasilnya supporter pelan-pelan teredukasi. Mereka melakukan pembelian tiket di loket resmi dan selain di loket, PSS juga menjual tiket di Kurvasut Shop, toko merchandise resmi dari Brigada Kurvasut alias BCS. Sebuah kelopok yang setia mendukung PSS Sleman dalam berlaga. BCS memiliki manifesto, salah satunya berbunyi No Ticket No Game. Bagi mereka, ini adalah gerakan untuk mengapresiasi pemain sekaligus membantu keuangan klubnya juga. Bahkan royalti yang terkumpul dari penjualan merchandise resmi akan diberikan BCS kepada klub kebanggaan mereka Super Elja alias PSS Sleman. Tentu ini sangat membantu PSS dalam menjalani masa-masa kompetisi. Musim lalu, saat masih bermain di Liga 2, untuk setiap laga kandang PSS bisa mendapatkan keuntungan kotor dari penjualan tiket sebesar 500 juta lebih. Pendapatan itu belum termasuk sponsor dan penjualan merchandise. Meski sudah bisa mandiri, para supporter khususnya BCS masih mengharapkan PSS Sleman bisa memiliki pengelolaan klub yang lebih profesional dan transparan. Apalagi setelah PSS berhasil promosi ke Liga 1 musim ini, BCS akhirnya menyampaikan 8 tuntutan secara terbuka kepada elang Jawa. Pertama, program pembinaan dan akademi usia muda PSS Sleman. Kedua, mes untuk PSS Sleman. Ketiga, lapangan untuk berlatih. Keempat, marketing and business development. Kelima, menghapus peran dan posisi ganda. Keenam, manfaatkan dan utamakan peran ofisial media PSS. Ketujuh, penyelenggaraan pertandingan yang profesional. Dan terakhir, kedelapan, standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam perusahaan. BCS sempat memboikot pelaga perdana antara PSS melawan Madura United di Grup D, ialah Presiden 2019. Sebagai bentuk peringatan agar pihak klub menanggapi secara serius 8 tuntutan mereka. Tuntutan pertama yang direspon PT PSS adalah membuka loongan untuk posisi direktur marketing dan direktur keuangan. Semenjak dana APBD di-stop, PSS Sleman berhasil membuktikan menjadi klub yang mandiri. Bahkan setelah insiden sepak bola gajah yang menimpa klub pada tahun 2014, PSS sudah jauh berkembang dan menghidupi. PSS Sleman kini bermain di Liga 1 dan menjadi salah satu kontestan yang diperhitungkan. Dukungan supporter menjadi kunci yang membuat PSS mampu terus bertahan hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini, like kalau kamu suka videonya, subscribe buat update info terbaru, dan juga share ke teman-teman kamu.